Apa hukumnya suami menyembunyikan uang dari istrinya? Bang, bang, kata istrinya. Bang, ini duit apa bang? Duit sial. Oh duit sial, udah kusembunyikan kau dapat juga. Bapak menikah sama ibu, ibu menikah sama bapak. Apakah hartanya jadi satu atau harta masing-masing? Mereka mau hartanya jadi satu dan bapak ketakutan. Itu yang saya baca. Sekarang kita baca ayatnya. Kalau istrimu meninggal, kau dapat 50 persen hartanya. Kalau tidak ada anak. Kalau dia punya anak. Kamu dapat 25 persen. Sekarang saya tanya, hartanya nyatu atau susah? Memang kalau belum sarapan, susah nantap. Saya ulang sekali lagi. Hai para suami. Kamu dapat setengah harta istrimu kalau tidak ada anak. Kalau ada anak, kamu dapat seperempat. Artinya hartanya misam. Harta bapak beda, harta ibu beda. Ibu kerja, punya kebun, punya tanah, punya speedboat. Itu harta dia. Bapak punya usaha, harta bapak. Meninggal ibu. 50 persen untuk bapak. Apa beda harta ibu dengan harta bapak? Di dalam harta bapak ada hak ibu. Dalam harta ibu tidak ada hak. Takbir. Saya ulang sekali lagi. Ibu menikah dengan bapak. Bapak menikah dengan ibu. Ibu bawa harta. Bapak bawa harta. Bedanya apa? Dalam harta bapak ada hak ibu. Dalam harta ibu tidak ada hak ibu. Kenapa dalam harta bapak ada hak ibu? Karena bapak wajib memberi naf. Kewajiban bapak? Lima. Pertama, kasih makan. Kedua, kasih pakaian. Ketiga, kasih tempat tinggal. Keempat, kasih pendidikan. Kelima, kasih perhatian. Lebih dari yang ini, Itu bukan demi mereka lagi. Jelas? Ini ada sekarang suami setelah menikah. Pas dilihat surat abis semua, Tak ada punya dia. Semua atas nama istri. Ini orang kalau meninggal, Ini tidak kena azab kurus. Karena di dunia sudah terlalu azab dengan istrinya. Dari yang saya sampaikan ini, Jelas tentang pembagian batasan-batasan harta. Jelas? Jelas. Jadi tidak serta-merta setelah menikah. Jangan mawana perempuan kita ditipu laki-laki. Istriku, Mana surat mobilmu? Mana surat tanahmu? Tadi kita sudah akan nikah. Semua hartamu, Milikku, Sordamu, Di waktap pak kaki. Tidak begitu. Makanya laki-laki harus ngerti. Perempuan juga harus paham. Kalau tidak, Sedang main bola saja ada aturannya. Statuta. Kalau tidak, Akan hancur. Tapi insyaallah. Jelas.